Ya masih dari musibah banjir dua korban tewas akibat banjir di Aceh Singgil akhirnya ditemukan. Selama dua hari korban hilang akibat rumah mereka yang diterjang banjir setinggi satu meter. Terima kasih. Seorang balita di Kelurahan Prapen, Peraya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat tewas terseret derasnya arus sungai di dekat rumahnya. Ibu korban menangis histeris ketika jasad anaknya ditemukan sudah tidak bernyawa. Ibu korban menangis histeris dan pingsan saat jasad anaknya Winda Febriani Putri yang baru berusia tiga tahun tiba di rumah duka dengan kondisi tak bernyawa. Korban meninggal, terseret air bah saat bermain dengan teman-temannya di sungai yang berjarak 200 meter dari rumahnya saat lepas dari pengawasan orang tua. Setelah ditemukan warga dan tim basarnas, petugas kemudian membawa korban ke rumah sakit daerah Praia untuk diotopsi. Sebelumnya, jasad korban ditemukan warga dan tim basarnas satu kilometer dari lokasi hanyut setelah satu jam pencarian. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara di Bantaran Sungai Kecil tempat pertama kali korban hanyut. Hujan deras yang mengguyur kota Lombok seharian membuat sejumlah kali di Lombok Tengah meluap dan warga yang berada di sekitar Bantaran Sungai terkena imbasnya. Di Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat, Nuzakir. MNC Media memberitakan. Terima kasih telah menonton!